Penghargaan Oscar baru saja digelar pada Senin pagi atau Minggu malam waktu setempat Los Angeles, Amerika Serikat. Oppenheimer merebut tujuh penghargaan Oscar termasuk sebagai film terbaik dan aktor terbaik. Sementara aktris terbaik didapat Emma Stone lewat film Poor Things. Guys, what a night. Gila semua mata tertuju di kota Los Angeles untuk ajang penghargaan film yang paling bergensi dan paling dinantikan di Academy Awards atau di Oscars. Mau tahu highlightnya? Check it out. Malam penghargaan Oscars selalu merubah kota Los Angeles menjadi kota glamour yang fashionable. Para selebriti papan atas berjalan di atas red carpet yang berubah menjadi panggung catwalk untuk memamerkan busana mewah dari berbagai desainer dan fashion brand ternama. Inilah suasana glamour di luar Dolby Theater Los Angeles pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, beberapa jam sebelum ajang penghargaan film bergensi The 96 Academy Awards. Pembawa acara tahun lalu, yaitu Emmy Award winning comedian Jimmy Kimmel, kembali ditunjuk sebagai host untuk keempat kalinya. Para tamu tampak terkesan oleh pertunjukan soundtrack film Barbie di panggung Oscars. Grammy winning singer Billie Eilish membawa lagu Intimate, What Was I Made For? Sementara aktor kawakan Ryan Gosling tampil bersama musisi legendaris Mark Ronson, mampu menghibur tamu dengan penampilan Unjust Can't. Ada juga penampilan perkusif lagu berbahasa asal suku asli Amerika dari film Killers of the Flower Moon, Wazazay, oleh Asajj Singers. Dan It Never Went Away, lagu emosional karya musisi jazz John Baptiste untuk film dokumenter American Symphony. Selain itu, penyanyi Amerika Latin Becky G juga membuat debunya di ajang Oscars dengan soundtrack film Flaming Hot, The Fire Inside, yang berhasil memukau para bintang-bintang Hollywood. Kontroversi terjadi ketika beberapa pendemo pro-Palestina memblokir satu jalanan yang terletak tidak jauh dari Dolby Theater, lokasi pageleran Oscars diadakan. Para selebriti terkenal kembali diundang untuk mengumumkan berbagai kategori Academy Awards, termasuk Dwayne The Rock Johnson, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Zendaya, Jennifer Lawrence, serta pemenang-pemenang Oscars tahun 2023, seperti Best Actor Brandon Fraser, serta bintang Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh, dan Ko Hoi Kwan. Pertunjukan musik di panggung Oscars memang selalu top class, tapi this is the moment you all been waiting for, siapa saja yang bawa pulang Piala Oscars tahun ini. Tidak ada kejutan ketika nama Cillian Murphy diumumkan sebagai pemenang Best Actor atas perannya di film Oppenheimer. Selain menang Piala Oscars untuk pertama kalinya, Murphy juga merebut berbagai Piala Bergengsi pada ajang sebelumnya, termasuk BAFTA, SAG, dan Golden Globe. Sementara, setelah merebut Piala BAFTA Awards, pintang film Poor Things, Emma Stone, berhasil mengalahkan aktris Lily Gladstone di kategori Best Female Actress. Ini merupakan kemenangan Academy Awards keduanya. Dan akhirnya, film biografis karya Christopher Nolan yang sudah merajai hampir semua Piala Bergengsi di musim penghargan dan merupakan frontrunner kategori film terbaik, Oppenheimer, berhasil mengalahkan sembilan film lain untuk membawa pulang Piala 95th Academy Awards Best Picture. Itu adalah highlight untuk di Academy Awards tahun 2024. So congratulations to all the winners. Gandhira Pratama, Yogi Laksonon, dan Rere Wahidi, VOA.